Musik Kampung Jambu Julukan baru bagi RW3 Kampung Gemblakan Atas, Kementren, Danur Jan, Kota Yogyakarta. Kampung yang berada di sisi timur Malioboro ini, kini dipenuhi oleh pohon jambu dengan berbagai jenis. Kurang lebih ada 14 varian jambu dari jenis lokal hingga manca negara yang tumbuh di pekarangan rumah warga. Sejak 2018, salah seorang warga Sumaryadi memprakarsai Kampung Jambu atau Jambunisasi karena terinspirasi dari beberapa lokasi di sekitar Kampung Gemblakan Atas yang menggunakan nama buah tersebut seperti Pasar Jambu, Pertigaan Jambu, Polsek Jambu, hingga Jembatan Jambu. Pada waktu itu saya menginisiatif dengan program jambu ini. Jadi untuk menjadi ikon di Kampung Gemblakan Atas yang di RW3. Dengan berjalannya waktu, kita bukannya untuk menanam lo, tapi bisa jambu itu kita olah menjadi beberapa produk. Jadi di Kampung Gemblakan Atas ini ada sekitar 14 varian pohon jambu. Kita juga menjual bibitnya, kita menjual buahnya, mungkin kalau sudah panen kita umumkan gitu. Dengan memanfaatkan lahan seadanya, warga RW3 Gamblakan Atas bisa mengolah jambu menjadi berbagai macam hidangan yang tentunya bisa mengangkat perekonomian warga. Terhitung ada 25 produk olahan buah jambu di sini, mulai dari puding, sambal, hingga sirup yang diproduksi dan dikembangkan oleh UMKM Kampung Gemblakan Atas ini. Produk-produk ini juga telah dipasarkan oleh warga melalui online, pasar modern, serta pasar tiban yang diadakan tiap hari minggu sepanjang Jalan Mataram. Harapannya kampung jambu serta olahan jambu yang berasal dari Kampung Gemblakan Atas ini dapat semakin eksis di Yogyakarta. Serta bisa menginspirasi kampung-kampung lain khususnya di Kelurahan Suryat Macen dalam mengembangkan kampung wisata di kawasan Penyangga Malioboro. Dari Yogyakarta, Gabriel Galuh, AdiTV